Kali ini gue mau membahas sebuah mouse gaming lagi dan mouse yang satu ini Bener-bener menjadi mouse favorit gue ketika gue lagi bermain game FPS Dan gue rasa kalian perlu untuk pay attention pada produk ini karena memang menurut gue cukup menarik Kira-kira kayak apa produknya? Bumper dulu dong Terima kasih telah menonton Selamat datang di channel ST Media dengan gue Erwin Dan buat yang belum tau, ini adalah channel yang biasa membahas tentang berbagai hal yang berkaitan dengan teknologi Dan juga gir-gir produksi konten kreatif So, kalau kalian tertarik dengan hal-hal tersebut Maka udah gak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin juga tombol notifikasinya Biar gak ketinggalan update-update terbaru dari kita Nah, kalau sebelumnya gue sempet bahas sebuah mouse gaming dari Rexus dengan nama Daxa Pro Wireless Mouse yang sekarang mau gue bahas itu masih satu keluarga dengan dia Dan yang kali ini adalah Rexus Daxa Air Walaupun masih satu keluarga, tapi apa yang ditawarkan oleh Daxa Air ini agak berbeda Dimana gue rasa fokusnya lebih ke arah enthusiast gamer Atau orang-orang yang lebih niat dalam hal bermain game Berbeda dengan Daxa Pro Wireless yang gue rasa arahnya lebih ke casual gamer Yang membutuhkan portabilitas dengan fitur wirelessnya Oke, untuk Rexus Daxa Air ini kalian bisa beli dengan harga Rp 699.000 Dan menurut gue itu harga yang masuk akal dengan apa aja yang kita dapatkan Lalu, apa aja yang bakal kita dapatkan di paketnya? Pertama, pasti ada unit mouse-nya sendiri Dan di Daxa Air ini ada dua pilihan warna, yaitu putih dan juga hitam Kita juga dapat beberapa aksesoris kayak mouse fit atau mouse glade tambahan satu set Karet untuk cover switch DPI dengan warna yang berbeda Pemberat, cangkang atau cover belakang dan lainnya yang bisa kalian lihat aja listnya disini Cuman yang berbeda itu kalau di Daxa Pro Wireless kita dapat rubber grip Buat meningkatkan grip tangan kita di mouse-nya Dan gue rasa memang di Daxa Air ini udah nggak perlu Karena grip standarnya aja itu udah lebih mantep Oke, sekarang kita fokus ke produknya sendiri Jadi si Rexus Daxa Air ini menerapkan desain mouse yang lagi cukup ngetrend di pasaran mouse gaming Yang disebut dengan model honeycomb mouse Jadi mouse ini dipenuhi dengan lubang-lubang heksagonal pada bodinya Yang ternyata sangat berfungsi untuk mengurangi bobotnya dan juga meningkatkan performa grip dari tangan kita Sehingga kita mendapatkan kendali penuh dari mouse ini Nah, sebelum bahas soal performanya, gue mau bahas sedikit dulu soal estetiknya Kayak yang sempat gue mention, pada mouse ini kalian punya dua pilihan warna Yaitu hitam dan juga putih Ini masalah selera aja sih, tapi gue pribadi mendapati kalau warna putihnya ini terasa lebih mewah RGB-nya juga gak norak, berhasil mengkomplimen mouse-nya dengan baik Apalagi tulisan Daxa yang menyala di dalam mouse-nya itu menurut gue cakep banget buat dilihat Tapi yang gue rasain sih terkesan lebih terang di versi yang warna putih Ya, mungkin masuk akal juga sih mengingat warna putih lebih bersifat reflektif Sehingga memantulkan cahaya RGB-nya sedangkan warna hitam bersifat menyerap cahaya Tapi balik lagi, ini masalah selera aja karena menurut gue warna hitam ini memberikan kesan yang lebih stealthy Yang mungkin aja cocok dengan setup kalian Paling yang gue kurang suka dari mouse ini, cuman di mouse yang versi warna hitam Dia mouse fit-nya berwarna putih Ya, walaupun kalau lagi ditaruh atau lagi dipake, fit-nya ini gak keliatan sama sekali Cuman kayak ganggu aja gitu, mengetahui kalau warna mouse fit-nya ini agak kurang cocok Tapi entahlah, mungkin itu cuma gue aja yang ribet Oh iya, soal RGB lagi, pastinya bisa di-set melalui aplikasi Dan bisa di-save juga ke memori internalnya layaknya settingan-settingan lain Itu juga penting ya, jadi sangat berfungsi kalau misalkan kalian pindah-pindah device ke laptop atau ke PC atau ke laptop temen kalian Karena semua settingannya disimpen internal di mouse-nya, jadi gak usah set-set ulang lagi Cuman sedikit catatan, disini kalau kalian set warna RGB-nya ke satu warna statis Cahayanya itu jadi keliatan kurang konsisten intensitas penyebarannya Ada titik-titik yang terang banget dan gak merata gitu dari segi penyebarannya Ada yang agak gelap, ada yang terang banget Tapi ya masih cukup proper lah buat harga yang ditawarkan Oke, sekarang kita berbicara soal experience penggunaan gue Desain honeycomb atau bolong-bolong ini bukan tanpa tujuan Desain seperti ini memang digunakan untuk memangkas bobot dari mouse-nya sendiri Dan pada produk ini, Rexus berhasil mendapatkan bobot yang sangat ringan di sekitar 60 gram aja Dan memang feelnya itu jadi sangat ringan dibandingkan mouse-mouse yang pernah gue pake Tapi kalau kalian takut kaget, gak biasa dengan mouse yang enteng banget Kalian juga bisa atur dengan pemberat tambahannya yang total bisa menambah bobot hingga sekitar 18 gram Oh iya, kalau kalian gak suka dengan cover bolong-bolong ini, kalian juga bisa pasangkan cover satunya Yang ada di paket penjualan yang nantinya pasti juga akan mengubah estetik dan bobot dari mouse-nya sendiri Karena dia udah bukan yang tipe honeycomb ya, jadi dia mulus aja gitu rata Tapi gue suka karena logo yang dipake tuh bukan logo biasanya Rexus yang robot itu ya Dia pake DX, Daxa dan menurut gue somehow itu cukup keren Kalau gue sendiri sih udah cocok ya dengan cover honeycomb-nya ini Tulisan Daxa yang di dalam keliatan juga menurut gue tuh estetiknya lebih oke Dan pas udah terbiasa, gue jadi suka ketika mouse-nya terasa ringan dan grip gue juga makin mantep dengan bolong-bolongnya itu Kayak terkesan punya kendali yang maksimal aja gitu Lalu gimana dengan performanya sendiri saat dipake bermain game? Nah, mouse ini dilengkapi dengan sensor high-end dari Pixar dengan nama Pixar PMY3389 Dan didukung juga dengan 32-bit ARM MCU atau microcontroller Yang diklaim dapat memberikan pengendalian yang cepat dan akurat Apa benar? Pengalaman gue selama menggunakan mouse ini sih memang akurasi yang diberikan itu cakep banget Gue dapet kendali penuh akan performa aiming gue ketika bermain game FPS Tapi gue rasa itu juga dipengaruhi oleh bobotnya yang ringan dan grip gue yang makin mantep di atas permukaan honeycomb-nya Tapi jujur, memang mouse ini terasa enak banget gitu buat main game Sehingga gue merasa ada peningkatan skill gue Bahkan seluruh kru ST sampai bilang gue nge-cheat gitu kan Padahal gue gak nge-cheat, memang sejago itu guys Jadi ya mungkin itu bisa jadi poin yang perlu kalian denger juga gitu kan Dan gue harus sampaikan juga kalau mouse ini menggunakan kabel tipe paracord Dan ini adalah mouse gaming pertama yang gue cobain menggunakan tipe kabel ini Dan surprisingly, kabel ini cakep banget buat sebuah mouse gaming Karena menurut gue memberikan estetik yang cukup keren Dan yang terpenting, dia sangat ringan serta fleksibel sehingga gak mengganggu pergerakan kita Walaupun memang gak selalu luasa mouse wireless juga Lalu soal LOD, pertama gue cobain lift off distance-nya Ini masih rendah tapi malah terasa agak tinggi Bila dibandingkan dengan si DAXA wireless Dan itu awalnya membuat gue bingung karena tujuan mouse ini adalah untuk enthusiast gamers Sedangkan DAXA wireless casual gamers Kenapa dia punya LOD yang lebih tinggi Tapi ternyata LOD lift off distance-nya itu bisa diatur via software-nya Dan secara default value-nya itu 2 Gue tinggal kurangin aja value-nya ke 1 Dan LOD-nya, LOD-nya langsung makin rendah Persis seperti yang gue butuhkan Nice! So mungkin udah waktunya buat gue memberikan kesimpulan Di price point yang diberikan, gue sama sekali gak ada keluhan dengan mouse ini Performanya sangat baik, bahkan melewati ekspektasi gue Estetiknya cukup oke dan paket yang kita dapatkan juga sangat komplit Mungkin karena dia masih menggunakan kabel, dia gak bisa jadi mouse go-to gue yang gue selalu bawa-bawa Tapi dia selalu standby di meja kalau gue lagi mau perang di COD bareng kru-kru Estetik Tapi kalau kalian mau bawa-bawa juga oke karena dia ada pouch-nya juga dan kabelnya juga cukup gampang buat diatur So ya itu jadi note juga buat kalian yang mungkin butuh mouse buat dibawa-bawa Dan ya, itu aja sedikit review dari gue seputar Rexus Daxa Air kali ini Semoga bermanfaat dan bisa memberi gambaran yang cukup jelas buat kalian yang lagi nyari referensi mouse gaming Kayak biasa, kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan Gak perlu ragu, taruh aja di kolom komentar Dan kayak biasa juga, jangan lupa buat like video ini Kalau kalian suka, share ke temen-temen kalian yang mungkin tertarik Dan pastinya subscribe ke channel STM Media untuk men-support kami terus Memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang Itu aja gue Erwin di belakang kamera Deska Dan jangan lupa untuk berkarya Dan jangan lupa refreshing dengan warzone juga ya Aksesoris kayak mouse fit atau mouse glide tambahan satu set Karet untuk cover di software switch Dan juga hitam Kita juga dapet beberapa aksesoris kayak mouse fit dan mouse glide Salah itu harusnya Atau Heli, heli Gak bisa, gak bisa Gua kena heli Nih Mati di atas heli gue Dapet gak skap? Mantap Gua tangan-tangan gue lebih hebat Dapet November Dapet Gak Dapet Normal Dapet